Jajaran Polsek Karawang Kota dan Satpol PP Karawang menggelar operasi justisi atau razia masker terhadap pengendara di Jalan Tuparef Adyarsa Karawang, tepatnya di depan pasar Johar Karawang, pada Jumat 10 Desember 2021. Puluhan pengendara kedapatan tak memakai masker diberhentikan petugas. Mereka yang tak pakai masker diperingati dan dihukum sosial seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, membacakan Pancasila hingga dihukum push-up. Ada sejumlah pengendara yang pasrah ketika dihukum, ada juga yang cengenyesan dan meminta foto bersama polisi. Akan tetapi ada juga yang marah tak terima ketika dihukum. Usai dihukum mereka diminta selalu memakai masker. Kanit lantas Polsek Karawang Kota, AKP Njang Sukandi mengatakan razia masker ini terus dilakukan rutin. Terlebih saat ini menjelang hibur Natal dan Tahun Baru dan munculnya varian baru Omikron. Baik, kami dari Polsek Karawang, khususnya Polsek Karawang Kota, tetap sejalan jelas untuk percepatan vaksin Kabupaten Karawang. Jadi untuk hari ini UCC tetap digelar di dua tempat. Kebetulan yang pertama kita gelar di depan Pasar Johar, Jalan Kuparem. Demikian. Ini razia masker, apa aja maksudnya yang tadi ada sempat dihukum atau seperti apa gitu? Diberi masker juga tuh? Sasaran kita emang pada pengendara atau warga yang melintas di depan Pasar Johar ini yang tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tidak sesuai atau tidak tepat. Contoh, maskernya ada di dagu dan sebagainya. Itu kita lakukan kenapa? Untuk percepatan karena sudah ada ancaman lagi yang terbaru Omikron. Jadi sesuai dengan ancaman itu, kita secara masif dilaksanakan di berbagai tempat untuk wilayah kota hari ini di depan Pasar Johar. Jadi dapat sanksi sosial berat jadanya? Untuk hukuman kita beragam ya. Mulai dari hukuman fisik, hukuman sosial, hingga hukuman yang kira-kira membuat mereka jera lah. Jadi kita bukan memberikan hukuman itu bukan sekedar hukuman, tapi bagaimana caranya supaya masyarakat itu mengerti, tersentuh hatinya bahwa masker atau menggunakan masker itu bukan suatu yang cuma-cuma. Jadi ada manfaatnya buat diri dia sendiri gitu. Ini rutin dilakukan apalagi jelang libur panjang ya, Dari? Betul. Jelang libur panjang dan tahun baru kita melaksanakan secara masif. Kores Kerawang melaksanakan secara masif. Jadi masing-masing kosek menggelar di tempat-tempat di mana masyarakat sering diantisipasi untuk tidak menggunakan masker, nah disitu kita menekadakan razia. Harapan dan mengimbauan pesan ke masyarakat apa, Dari? Baik. Dami dari Pores Kerawang khususnya, Pores Kerawang Kota tetap mengimbau kepada masyarakat. Budayakanlah kebiasaan baru seperti yang dulu kita sudah goongkan, salah satunya menggunakan masker. Hal sepele memang menggunakan masker, tapi dampaknya akan cukup besar untuk Kerawang maupun dirinya sendiri, bahkan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Ya, dampaknya.